Nyo ngasih ucinggu, Mimin ucapkan selamat datang kembali di channel Lensa Film. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di konten kali ini Mimin akan membahas spoiler hate class episode 11. Namun seperti biasa sebelum ke pembahasannya, jangan lupa terus dukung channel ini dulu ya dengan tekan subscribe, like dan beri masukan di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Oke jika sudah, langsung aja kita check it out. Di akhir episode 10 kemarin kita mengetahui kalau selama ini ada orang yang tinggal di basement di bawah rumah milik Song Yuwal. Tidak hanya itu, ternyata orang tersebut juga mematamatai ibu Song dan juga Yichan. Jika kita melihat di salah satu adegan episode 10 kemarin, kita juga diperlihatkan bagaimana Yichan bertemu dengan seseorang. Dan ternyata orang tersebut adalah ayahnya sendiri atau Tuan An. Jadi dapat dibastikan kalau orang yang tinggal di basement tersebut adalah Tuan An sendiri. Dan dapat dibastikan kalau sebenarnya Tuan An atau suami dari ibu Song sendiri masih hidup. Dan selama ini sembunyi di dalam basement tersebut. Lalu pertanyaannya, motif dari Tuan An sendiri melakukan semua itu sebenarnya untuk apa ya guys? Sebelum ke teori pembahasan, kita bahas preview episode 11-nya dulu ya guys. Jadi di episode 11 nanti sudah ditentukan nih siapa pengganti dari ibu Du dan menjabat sebagai kepala yayasan. Di preview diperlihatkan orang tersebut adalah Wang Nayun atau ibu dari Jae In. Ternyata Tuan An atau ayah dari Jae In telah menghadiahkan posisi tersebut untuknya. Awalnya Wang Nayun sangat terkejut dan tidak percaya. Akan tetapi dia tetap melakukannya. Bahkan di episode 11 nanti diperlihatkan bagaimana dia menghadiri prosesi pelantikannya menjadi kepala sekolah yayasan. Semua nampak terkejut nih guys. Begitu juga dengan Song Yuwal. Dia tampak tidak percaya dan hanya melihat dari kejauhan. Sementara Wang Nayun dengan percaya diri memasuki ruangan dengan sangat bangga. Karena penasaran selepas acara Song Yuwal menemui Wang Nayun di ruangannya. Tentunya dia menanyakan kenapa bisa seperti itu. Padahal secara hukum Song Yuwal lah istri sah dari Tuan An. Setelah itu dalam preview diperlihatkan kalau Wang Nayun ini berkata istri sah pertahankanlah posisi tersebut. Yang jelas sekarang dialah yang menjabat sebagai kepala yayasan. Dia juga meminta kepada Song Yuwal untuk mempertanggungjawabkan dan mengganti semua kerugian yang telah disebabkan oleh Tuan An di masa lalu. Nah saat ini mungkin Song Yuwal masih berada di bawah ya guys. Dia hanya bisa menghala nafas dan menerima keadaan karena kemanangan saat ini masih berpihak kepada Wang Nayun. Di samping itu Song Yuwal masih berusaha untuk menyelidiki siapakah orang yang tinggal di basement dalam rumahnya. Dia juga diberitahu guru terapan seni dari Yi Chan kalau sebenarnya Yi Chan bertemu dengan seseorang misterius. Setelah itu di dalam rumahnya, Song Yuwal menanya Yi Chan siapakah orang yang ia temui namun Yi Chan hanya diam saja dan tidak menjawab. Akhirnya Song Yuwal ini bertekad untuk harus menemukan siapakah orang itu. Kemudian Dani menawarkan diri untuk membantunya. Akan tetapi belum sempat membantu Song Yuwal identitas Dani yang sebenarnya terungkap dan ia akan ditangkap oleh detektif. Karena dapat kita lihat dalam preview Dani ini dikejar-kejar oleh sang detektif. Dan di akhir preview diperlihatkan kalau Song Yuwal ini menemukan fakta yang mengejutkan. Sepertinya dia mengetahui siapakah orang yang telah berada di basement rumahnya selama ini. Nah selepas dari itu, Mimin mau sedikit berteori nih guys. Melakukan semua itu adalah untuk melindungi istri-istrinya. Baik itu Song Yuwal maupun Wang Nayyun. Dapat kita ketahui di episode sebelumnya kalau agen dari Tuan An sendiri menghampiri istri sah dari Tuan An. Dan memintanya untuk mendaftarkan kematian Tuan An secara resmi. Nah sepertinya motif Tuan An melakukan ini adalah untuk membebaskan dirinya dan istrinya dari jeratan hutang. Sepertinya dia tidak ingin menyakiti hati kedua wanita yang ia cintai yaitu Song Yuwal dan juga Wang Nayyun. Makanya dia memberikan rumah itu kepada Song Yuwal agar Tuan An dan juga istri sahnya tidak menanggung ganti rugi yang disebabkan oleh Tuan An dulu. Dan jika Song Yuwal mau mendaftarkan kematian Tuan An secara resmi, Tuan An akan menampakkan diri kepada Yichan dan juga Song Yuwal. Kemudian mereka akan pergi bersama dan hidup bahagia. Sedangkan Wang Nayyun diberi posisi kepala yayasan agar hidupnya bisa lebih sejahtera nih guys. Akan tetapi ternyata rencana dari Tuan An ini gagal karena ternyata Song Yuwal tidak mau mendaftarkan kematian dari Tuan An. Jadi Song Yuwal ini harus menanggung kerugian atau kekacauan yang disebabkan oleh Tuan An dahulu. Selain itu, tempat persembunyian dari Tuan An ini lebih dulu diketahui oleh Song Yuwal. Jadi secara tidak langsung rencana dari Tuan An ini gagal. Sedangkan teori yang kedua, melihat adanya keberadaan Dhani yang jatuh cinta kepada Song Yuwal, sepertinya Tuan An ini tidak berpihak kepada Song Yuwal. Sehingga dari lama berencana untuk membuat Song Yuwal ini dalam masalah dan hidup bahagia bersama dengan Wang Nayyun. Akan tetapi rencana Tuan An gagal karena ada Dhani yang berpihak kepada Song Yuwal. Gimana nih menurut kalian? Kalian bisa berspekulasi di kolom komentar ya. Kalau menurut Mimin sih gitu. Tapi untuk kebenarannya, kita tunggu aja episode berikutnya tayang. Oke, terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.